Jadi, apakah kalian siap untuk membuatkanku makanan yang lezat? Jika sudah, lebih baik kalian buatku pizza. Pizza? Bagaimana kalian membuatnya? Sangat mudah saatnya memulai. Tentu saja, tidak ada yang bisa memasak selezat nenek, terutama jika menyangkut produk adonan. Nenek akan membuat adonan terbaik. Semuanya akan sempurna untuk cucu kesayangan. Pizzanya tidak hanya lezat, tapi juga sehat. Aku akan mengoleskan adonan dengan pasta brokoli. Untuk brokoli ini harus dibagi menjadi potongan kecil, dan oleskan pasta yang dihasilkan kue. Aku akan melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Aku membuat semua bahan untuk adonan pizza, tapi aku tambahkan pewarna makanan ke dalamnya. Luar biasa. Aku juga akan menambahkan beberapa sayuran lagi. Ini sangat lezat. Wow, semuanya terasa sangat enak di Chef Alice. Tentu saja, pizza manis khasku sudah siap. Pizza ini terdiri dari biskuit, pasta coklat, dan permen hati favoritku. Luar biasa. Luar biasa. Nerds adalah tambahan yang luar biasa. Sementara aku tidak mendapatkan apa-apa. Adonan bodoh. Tepat, aku punya ide bagaimana membuat pizza. Caranya adalah mengambil donat dan menghancurkannya dengan penggorengan. Oh, dimana donatnya? Dia menempel. Nah, ini akan menjadi adonanku. Aku akan taruh sosis dan keju di atas. Tadap! Wah, semua pizzanya terlihat enak. Aku ingin mencoba pizza Kenny. Mungkin terlihatnya tidak enak. Kombinasi yang aneh. Menjijikan. Nenek, apakah kamu sudah kembali dengan makanan sehatmu? Tidak, aku tidak mau. Tapi aku akan makan pizza manis Chef Alice dengan lahap. Aromanya lezat. Hmm, ini adalah pemenangnya. Selamat! Yeay! Yeay! Aku tahu kamu akan menyukainya. Nah, untuk ronde kedua, aku ingin kubus Lego. Hanya yang bisa dimakan. Kubus Lego yang bisa dimakan? Bagaimana cara membuatnya? Aku punya ide. Pertama, perlu mengambil cetakan dalam bentuk kubus ini. Kemudian mengisinya dengan permen cair. Dengan rasa yang berbeda. Lalu tunggu sampai mengeras. Lihat betapa indahnya. Tada! Kubus ini tidak hanya lezat, tapi juga cukup fungsional. Kamu bisa membuat sesuatu dari kubus ini. Contohnya, lokasi konstruksi seperti ini. Mari kita lanjutkan bagian selanjutnya. Wah, lucu sekali. Dan tandanya tentu saja. Lihat, bagus sekali. Kita punya karakter yang banyak. Oh, dan aku hampir selesai di sini. Aku memanggangnya. Lalu aku potong dan tambahkan sedikit whipped cream. Hmm, sedikit tambah buah beri di atasnya. Lihat kuenya. Ini enak sekali. Dan aku ingin melakukan sesuatu yang lucu. Aku akan membuat burger dari Lego. Dan aku akan meminta Diana untuk memakannya. Aku rasa dia tidak akan memilikku sebagai pemenang. Tapi ini akan menyenangkan. Sempurna. Lihat deh. Aku selesai. Oh, oke. Wow. Ini burger Lego. Ini tidak lucu. Apa yang nenek buat? Aku rasa ini kue Lego. Hmm, sangat lezat. Wow. Chef Emily yang membuat sebuah situs konstruksi dari Lego. Kamu bisa memakan setiap kupus di sini. Jangan, jangan. Ah, sakit. Nenek menang. Yay. Ada alasan mengapa aku bekerja keras membuat ini begitu lama. Untuk ronde ketiga, aku ingin permain lollipop. Oke. Tidak masalah. Aku harus memberikan kejutan pada Diana sekali ini. Aku butuh pokeball. Aku akan menambahkan dengan coklat di dalamnya. Dan tunggu untuk mengeras. Tapi ini akan munggu lama. Jadi aku akan membukukan coklat dengan permen mentos. Selesai. Sekarang, coklat ini harus disiram dengan bola lezat dalamnya. Dan aku harus masukkan permen ini. Sempurna. Kita siram dengan beberapa saus. Dan tambahkan seringkel di atasnya. Dan selesai. Oh, itu terlihat menarik. Tapi aku punya ide lebih baik. Mari kita potong pisangnya. Dan kita potong kecil-kecil. Kita tusuk dengan tusuk sate. Selanjutnya aku butuh coklat biru. Dan kita lelehkan. Kita nyalakan apinya. Wuhu. Aku akan mencairkannya. Kenapa biru? Ini sangat aneh. Semua yang jenius itu sangat sederhana. Aku akan membuat lollipop dari marshmallow. Aku perlu merebusnya hingga menjadi pasta yang halus. Setelah itu, aku butuh nitrogen cair. Yang akan digunakan untuk membukukan massa ini dan mulai memotong bentuk yang indah. Luar biasa. Lihat unicornnya. Celupkan pisang ke dalam coklat. Lalu tunggu hingga coklat mengering. Siramkan sirup di atasnya. Dan tambahkan taburan di atasnya. Lihat ini. Wah, tapi unicornku juga lebih baik. Baiklah. Mari pilih pemenangnya. Wah. Aku bakal tidak tahu harus mulai dari mana. Aku rasa aku akan mulai dengan unicorn kecil. Wah. Aku suka sekali. Nenek. Apa kamu buat pisang coklat? Ide yang bagus. Ini enak sekali. Kenny. Wah. Kamu membuat aku bahagia. Dan ada permen di dalamnya. Ini enak sekali. Wah, selamat. Kenny. Kenny. Kamu pantas menang kali ini. Yeay. Aku sangat pintar. Berangkaranlah agar kalian tidak ketinggalan tantangan yang lezat dan menarik. Masih banyak lagi yang akan datang. Jadi ikuti terus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.